Halo Mangsevers, jumpa lagi di Mangse Group TV. Mungkin Mangsevers sedang ada keinginan atau sekarang malah sedang merintis usaha sablon namun bingung memilih printer mana yang tepat? Mau pakai printer oprekan, tapi khawatir kalau rawan trouble dan tidak ada jaminan garansinya? Nah, tenang aja, di video kali ini bakal kita bahas printer sublim resmi dari Epson dengan harga yang cukup terjangkau. Ini dia, Epson SureColor SCF-130. Sebagai pelaku usaha sablon atau jasa pembuatan souvenir dan merchandise, tentu kenal dengan printer dengan tinta sublim bukan? Nah, biasanya printer dari pabrikan yang menggunakan tinta sublim atau kita sebut sebagai printer plotter, memiliki dimensi yang besar dan harganya yang mahal. Maka dari itu, sebagian dari kita menyiasatinya dengan memodifikasi printer yang ada di pasaran dengan menggunakan tinta sublim non-original. Kebanyakan printer yang digunakan adalah Epson yang memiliki sistem ink tank atau infus. Nah, masalahnya, modifikasi printer memiliki cukup banyak kerugian, antara lain jaminan garansinya menjadi hangus, printer jadi cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek aslinya, lalu adanya penggantian part terutama bagian print head yang memiliki harga cukup mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, Epson mengeluarkan printer plotter dengan harga yang masih terjangkau untuk kalangan pelaku usaha sablon ini, salah satunya yaitu printer Epson SureColor SCF-130. Printer Epson SCF-130 ini merupakan printer plotter dengan tinta tekstil dye sublim original terkecil dengan ukuran cetak dari A4, letter, sampai dengan legal. Dimensinya yang hanya berukuran 375 x 347 x 187 mm, cocok sekali buat maxivers yang memiliki ruang kerja yang cukup terbatas. Dalam paket pembelian, kita akan mendapatkan seperangkat buku petunjuk, garansi, dan CD instalasi, serta box berisikan tinta starter CMYK lengkap dengan kabel USB dan kabel power di dalamnya. Kontrol panel berada di tengah dengan layar LCD berwarna 2,7 inci dan beberapa tombol yang user-friendly. bagian ini bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan. lanjut ke sisi bagian kanan, terdapat tangki tinta dengan jendela yang menghadap ke depan. Nah, tangki tinta ini memiliki pengunci yang sesuai dengan warna botelnya masing-masing untuk menghindari adanya kesalahan pengisian tinta. Botel yang digunakan pun sama seperti botel Epson pada umumnya, memiliki nozzle khusus yang membuatnya nggak bakal tumpah walau dibalik-balik dan bebas pelepotan. Tinta yang digunakan di sini adalah tinta day sublimasi Ultracom DS dengan kode T49P berkapasitas 140mm pada masing-masing warnanya. Menurut data dari Epson, tinta sebanyak ini mampu mencetak sampai dengan 15.000 lembar untuk ukuran kertas A4. Lanjut di bawahnya, terdapat output tray dan input tray berupa kaset yang mampu menampung sekitar 100 lembar kertas. Ukuran kertas yang mampu ditangani dari A4, letter, dan legal. Untuk jenis kertasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan cetak mangsifers. Bisa menggunakan transfer paper, kertas inkjet, atau jenis kertas lain yang mendukung tinta sublim. Epson SCF130 ini menggunakan print head precision core micro TFP yang memang didesain untuk printer, plotter, atau industri. Jadi mangsifers nggak perlu takut print head akan buntu atau mampet yang biasa kita jumpai pada printer-printer modifikasi di pasaran. Print head ini mengusung dua teknologi printing, yaitu precision core inkjet technology dan variable size droplet technology. Nah, kalau mau tahu lebih jauh soal teknologi print head precision core ini, mangsifers bisa baca di blog mangsigroup.com atau bisa juga merujuk ke situs Epson yang ada di deskripsi. Print head pada Epson SCF130 ini menggunakan konfigurasi nozzle sebanyak 784 titik yang dibagi menjadi 400 nozzle black dan CMY masing-masing 128 nozzle. Dengan konfigurasi ini menghasilkan volume droplet atau tetesan tinta maksimum sebanyak 3,8 picoliter dan resolusi maksimal berada di 600 x 1200 dpi. Kecepatan cetak yang didapatkan sekitar 60 detik dengan mode default dan batas margin pada kertas yang akan dicetak yaitu 3 mm pada tiap sisinya. Tetapi ini tergantung pada media yang digunakan ya. Hasil printingnya sendiri bisa mangsifers lihat tercetak dengan baik dan warna terlihat cerah. Dan yang terpenting bagaimana hasilnya bila diaplikasikan ke media yang mau kita press atau transfer. Contohnya pada MOOC, kaos berbahan poliflex atau jersey, tote bag, botol minuman, dan sebagainya. Untuk urusan konektivitas, printer Epson SCF130 ini memberikan opsi yang cukup lengkap. Mau sambungan lewat USB 2.0 ada, atau mau lewat gable internet juga bisa. Dan tidak ketinggalan, fitur wifi juga sudah tersedia meski belum mendukung wifi direct. Soal jaminan garansi, mangsifers tidak perlu khawatir lagi. Epson memberikan garansi sampai dengan 1 tahun atau 6.000 lembar mana yang tercapai lebih dahulu. Ini yang kita tidak temui kalau menggunakan printer modifikasi. Alih-alih mendapatkan garansi, yang ada malah garansinya menjadi hangus dan kita tidak punya jaminan apa-apa bila ada komponen yang rusak. Memulai usaha sablon atau melengkapinya dengan printer yang tepat sekarang bukanlah menjadi persoalan yang susah. Dengan adanya printer Epson Surcolor SCF130 ini, bisa menjadi solusi bagi mangsifers yang menginginkan sebuah printer yang dapat diandalkan, menghasilkan cetakan yang bagus, tidak memakan banyak ruang, dan adanya jaminan garansi resmi dari pabrikan. Mencetak berbagai macam merchandise atau souvenir di berbagai media seperti mug, pin, topi, jersey, botol minuman, dan lainnya menjadi lebih mudah dengan hasil yang memuaskan. Dengan harga Rp6.500.000, mangsifers bisa mendapatkan printer ini dengan menghubungi sales kami di nomor berikut, atau bisa juga datang ke mangsifriter store terdekat di kota Anda. Bagi yang hobi belanja online, silakan mengunjungi webstore kami di store.mangsigroup.com, atau bisa juga kunjungi e-commerce kesayangan kalian dengan mengetik nama toko kami di kolom pencarian mangsigroup. Semua link pemilihan bisa mangsifers cek juga di kolom deskripsi. So, sekian dulu video kali ini. Bila mangsifers masih ada pertanyaan atau hal-hal lain menarik lainnya yang pengen kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Silakan like dan share ke semuanya bila info yang kami berikan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar mangsifers tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Follow juga akun sosial media kami di Instagram at Mangsi Printer dan Facebook at Mangsi Group. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Mangsi Printer, The King of Printing Solution. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!